Antisipasi maraknya tawuran dan balap liar di kota Padang, polisi lalu lintas menggelar razia cipta kondisi di daerah Simpang Haru. Petugas berpatroli di Simpang Haru, Sawahan, dan daerah lain yang dianggap rawan. Area ini merupakan tempat berkumpulnya remaja sebelum mereka balap. Polisi yang menemukan kelompok remaja ini langsung memeriksa surat-surat kendaraannya dan menyita kendaraan yang tak memiliki surat-surat. Saat razia, petugas menghentikan sepeda motor yang pengendaranya tidak menggunakan helm. 40 sepeda motor ditahan polisi. Terutama yang tidak menggunakan helm, bonceng tiga, serta anak di bawah mur. Secara mobile, hunting, kita di wilayah hukum Polesta Padang, apabila tidak menggunakan helm, langsung kita ambil dan kita tindak tegas dengan dilak. Selain itu juga di setiap simpang-simpang jalan keramaian kota, kita tempatkan porsenil untuk membantu pelancaran arus lalu lintas. Sampai saat ini sudah ada sekitar 40 kendaraan yang kita tilang dan kita amankan di Polesta Padang. Selain sepeda motor, pengendaranya juga dibawa polisi ke MAPOresta Padang. Mereka baru bisa pulang jika dijemput oleh orang tuanya. Sedangkan sepeda motor mereka baru bisa diperoleh jika melengkapi surat-suratnya dan membayar sejumlah denda saat sidang tindak pindana ringan di pengadilan negeri Padang. Alfie melaporkan dari Padang.